Pemirsa dalam kegiatan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha atau IRTP Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bertindak langsung menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Rabu 3 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembicara dalam kegiatan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP yang bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengatakan bahwa ada 140 pelaku industri pangan rumah tangga yang diberikan bimbingan teknis berkaitan dengan bahan-bahan aman yang digunakan, beserta prosesnya yang higienis. Hal ini dilakukan guna menjalankan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Maulana mendorong UMKM dapat tumbuh dengan bimbingan teknis yang telah diberikan, salah satunya dengan mendorong akses permodalannya. Maulana juga berharap ketika ada yang berkunjung ke Jambi, bisa menjadikan produk dari Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP Jambi sebagai oleh-olehnya. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, kegiatan pariwisata sudah mulai jalan, dan harapannya adalah oleh-olehnya semua bersumber dari UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yulianti, mengatakan bahwa BIMTEK ini dilakukan untuk melatih UMKM, supaya mengikuti prosedur mulai dari perizinan produk yang aman, bagaimana cara memasarkannya. Artinya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM, khususnya di Kota Jambi. Ini untuk melatih UMKM, supaya mengikuti prosedur. Pertama, bagaimana perizinan, kedua produk yang aman, tidak memakai zat kimia, ketiga bagaimana cara memasarkan. Artinya, ini untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM, khususnya di Kota Jambi, itu tujuannya. Ada berapa UMKM itu, Bu, hari ini? 140, jadi kita bagi dua.